Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Samsa Dan saya Inika Pada keadaan momen virus corona saat ini Kita harus semangat selalu menjaga kebersihan tangan kita dari virus corona Dengan cara mencipti tangan sebelum dan sudah melakukan aktivitas Khususnya setelah menyentuh barang yang ada di sekitar kita Salah satu jempol erat yang kita lakukan sehari-hari adalah Menyentuh uang yang digunakan untuk berbelanja Tanpa kita sadari, uang yang kita gunakan untuk berbelanja Terdapat banyak virus dan banyak bakteri Salah satu jempol adalah virus corona Karena itu, kita harus selalu menjaga tangan Berdasarkan agiran dari Kementerian Kesehatan dan WHO Dan bagi kalian yang menggunakan tata caranya Lalu semangat bersama-sama Terima kasih Yang ketiga, gosok pengaturan tanah secara bergantian yang paling memikirkan. Yang keempat, gosok selasalah jari secara bergantian. Yang kelima, gosok tinggung tanah. Yang keenam, gosok tinggung jari. Yang ketujuh, gosok ibu jari beroposisi memutar. Yang kelima, gosok ibu jari. Yang kelima, gosok ibu jari. Yang ketahui, gosok tangan memiliki lapar kayu. Yang kelima, gosok tangan yang baik dan benar sesuai kematian kesehatan dan menaikan. Biasakan gosok tangan sebelum dan sudah melakukan aktivitas. Selalu stay at home dan stay healthy ya. Wassalamualaikum. Marahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.